Kami dari kelompok Butet Manurung akan menampilkan beberapa icebreaking. Ada dua icebreaking, yang pertama yaitu Tepuk Pancasila, dan yang kedua tadi tempat siapa aku. Nah, mungkin yang bertugas dipersilakan. Yang pertama icebreaking berjudul Tepuk Pancasila. Jadi nanti dari simbol-simbol Pancasila, mulai dari sila pertama, itu nanti ada bintang. Jadi nanti kalau misalnya menyebut bintang, itu tepuk satu kali. Terus kalau menyebut rantai, itu nanti dua kali. Nyebut pohon beringin, itu tiga kali. Nebuk tepuk kepala banteng, itu empat kali. Yang kelima itu padi dan kapas. Ingat ya. Nah, oke dimulai ya. Tepuk Pancasila. Beringin. Kepala banteng. Rantai. Bintang. Padi dan kapas. Bintang. Nah, oke. Seperti itu permainannya. Yang kedua bisa dilanjut oleh Mbak Ica. Oke. Permainan yang kedua ini, judulnya adalah Tebak Siapa Aku. Jadi nanti kakak akan menyebutkan ciri-ciri dari benda ataupun hewan. Dan nanti kalian harus menyebutkan ciri-ciri apa yang tadi kakak sebutkan. Tapi syaratnya kalian harus mengangkat tangan. Jadi yang tidak angkat tangan tapi langsung menjawab, nanti poinnya hangus. Percuma gitu. Bisa dimengerti ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Aku memiliki ukuran yang kecil. Kakiku ada empat dan kecil-kecil. Bahkan lebih kecil dari badanku. Aku memiliki ekor yang panjang. Tapi lariku lumayan cepat. Banyak sekali yang tidak menyukaiku. Biasanya aku ditemukan untuk dibunuh karena dianggap mengganggu. Aku biasanya ditemukan di rumah yang tidak terjaga kebersihannya. Kira-kira siapakah aku? Oke, Yasmin. Silahkan menjawab. Jawabannya tikus. Pinter sekali. Jawabannya tikus ya. Oke, Yasmin mendapatkan satu poin. Yang lain jangan patah semangat ya. Untuk pertanyaan kedua. Aku sangat sering digunakan di antara bulan Desember sampai Januari. Aku memiliki warna yang beragam dan desain yang berbeda-beda. Aku terbuat dari plastik. Aku bisa digunakan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Aku biasanya disimpan di jog sepeda motor. Kira-kira siapakah aku? Aku. Iya, Sinti. Jawabannya Jasujan. Pintar sekali. Jawabannya Jasujan. Tinggal dua nih. Sasti sama Angga jangan kalah ya. Oke, selanjutnya. Aku memiliki empat kaki. Kulitku kasar. Ekorku panjang. Aku tidak memiliki suara yang khas. Mulutku panjang dan gigiku sangat tajam. Hidupku biasanya di rawa-rawa. Bisa hidup di darat dan di air. Kira-kira siapakah aku? Oke, Sasti. Silahkan. Tuh, ya. Pintar. Nah, ini mulai dapat satu-satu poin ya. Tinggal Angga nih. Jangan berkecil hati, Angga. Ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, didengarkan ya. Aku memiliki dua kaki yang sangat kuat. Ekorku juga panjang. Aku memiliki tangan yang kecil. Aku tidak asli dari Indonesia. Tapi pasti orang Indonesia tahu aku. Aku bukan pemakan daging. Dan anakku suka bersembunyi di kantong perutku. Kira-kira siapakah aku? Ya, Angga. Kanggur. Kanggur. Benar sekali. Nah, kira-kira seperti itu ya permainannya. Jadi, anak-anak menebak ciri-ciri dari hewan ataupun benda yang kakaknya sebutkan. Terima kasih. Halo, teman-teman. Kali ini aku akan mempraktekan salah satu icebreaking yang berjudul Marina Menari di Atas Menara. Oke, sebelum kita mulai icebreaking-nya, aku mau jelasin sedikit peraturan dari icebreaking ini. Jadi, di dalam icebreaking Marina Menari di Atas Menara ada empat perintah, teman-teman. Yaitu perintah Marina Menari di Atas Menara. Oke, untuk perintah yang pertama, yaitu perintah Marina. Ketika aku bilang kata Marina, kalian harus menaruh tangan kalian di dada. Marina. Kemudian ketika aku bilang menari, kalian harus melakukan hal ini. Kemudian di Atas, kalian harus melakukan hal ini. Dan terakhir, ketika aku bilang menara, kalian harus melakukan hal ini. Sehingga kalau digabungkan, jadi seperti ini, teman-teman. Marina Menari di Atas Menara. Di Atas Menara. Marina Menari. Gimana? Gampang kan, teman-teman? Hal ini bisa dilakukan dengan tempo yang cepat ya, teman-teman. Untuk melatih, konsentrasi. Nah, baik. Itu tadi beberapa icebreaking yang dibuat oleh Lompok Butet Manurung. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.